Punya saham, harus lapor pajak Hah? Investor udah bayar, tapi harus lapor pajak juga ya? Betul, Dev. Jadinya segala bentuk pendapatan itu ada pajaknya, termasuk investasi. Nah, jadinya para investor yang punya saham-saham secara pipat yang pun terbuka, itu harus lapor pajak. Dan ketika dia dapat depiden juga, dia harus lapor pajak. Terus, cara laporannya gimana? Lapor pajak atas investasi bisa dilakukan di pajak.go.id Jika kalian ingin mendapatkan bukti potong, investor dapat mengecek melalui teks report di aplikasi sekuritas masing-masing. Atau jika tidak terdapat di aplikasi sekuritas masing-masing, dapat dikirimkan melalui email. Nah, itu komponen yang dilaporkan di SPT Tahunan. Semua investasi yang dikenakan pajak final harus dilaporkan di formulir SPT Tahunan. Selain melaporkan investasi yang dikenakan pajak final, investor juga harus melaporkan harta berupa saham, obligasi, dan tabungan deposito pada daftar harta. Jika investor memiliki penghasilan lain selain transaksi investasi, investor dapat melaporkan di bagian penghasilan lainnya di SPT Tahunan. Jika mendapatkan dividen, juga harus dilaporkan di penghasilan yang bersifat final di SPT Tahunan. Dividen dapat dikecualikan dari objek pajak jika diinvestasikan ke dalam bentuk investasi seperti SBN, obligasi, deposito, dan lain-lain Seperti yang tertuang pada pasal 34 dan pasal 36 PMK 18 tahun 2021 dan harus dilaporkan melalui e-reporting Yuk para investor, segera laporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2024 Terima kasih telah menonton!